Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ridu dan karunianya kita bisa melaksanakan workshop kurikulum pada hari ini dengan judul pengembangan kurikulum program studi sistem informasi berbasis revolusi industri 4.0. Untuk mempersihkan waktu, mari sama-sama kita dengarkan dulu kata sambutan sekaligus pembukaan acara workshop oleh Pak Dekan, Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. H.M. Jamil M.A. Kepada Pak Dekan, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala salam dan salam kepada Rasulullah s.a.w. Yang saya hormati para narasumber, Keprodi, Sekaris Prodi, dan seluruh peserta workshop kurikulum Prodi S.I. pada hari ini. Saya sedang berada di Biro Rektor dalam rangka rapat pimpinan pagi ini. Sekarang pun sedang masih dalam pembicaraan. Saya akan menyampaikan beberapa hal terhubung dengan workshop kita pagi ini. Pertama, saya berharap bahwa workshop kurikulum kita memperhatikan beberapa hal penting yang menjadi fokus perhatian dari UIN Sumatera Utara. Yang pertama adalah harus kita camkan kurikulum-kurikulum kita harus melihat visi UIN Sumatera Utara yang mencanangkan bahwa UIN Sumatera Utara itu akan menjadi world class university pada 2045. Jadi hal ini harus menjadi pandangan kita ke depan. Yang kedua, dalam menyusun dan memperbincangkan kurikulum kita harus memperhatikan bahwa yang menjadi fokus kita juga ketika ini adalah wahdatul ulum. Yakni kesatuan ilmu di mana harus ada interdisipliner dan juga transdisipliner yang harus menjadi perhatian. Integrasi antara ilmu, kalau kita masih dikotomi misalnya antara ilmu umum dengan ilmu agama. Jadi harus ada perpaduan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Yang ketiga, yang harus diperhatikan adalah di mana harga mati dari UIN Sumatera Utara meliputi yang pertama adalah internasionalisasi. Jadi visi kita harus menjadi pendidikan yang bisa mengambil bagian sekaligus juga berinteraksi dengan pendidikan universitas di tingkat dunia. Kemudian daripada itu juga harus memperhatikan harga mati yang sudah digariskan UIN Sumatera Utara juga berupa digitalisasi. Di samping itu juga harus diperhatikan pilantropi yang menjadi perhatian serius kita pada UIN Sumatera Utara termasuklah masalah zakat, wakaf, dan lain-lain sebagainya. Saya informasikan kepada kita semua bahwa dalam rangka itu semua Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas FKM pada 1 September insya Allah sudah akan berada di tuntungan dengan kelas dan laboratorium yang berstandar internasional. Di samping itu semua, saya harapkan workshop kurikulum ini bisa memperhatikan beberapa hal yang saya sampaikan itu sehingga kita mempunyai visi ke depan, jauh ke depan, menjadi board class university, kemudian internasionalisasi, kemudian wahdatul ulum, kemudian zakat, wakaf, dan lain-lain sebagainya. Bapak-Ibu sekalian, secara resmi saya membuka workshop kurikulum SI ini dengan sama-sama kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kira itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada pembicara, salam kepada semuanya. Saya langsung meninggalkan forum ini ya. Siap Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dekan. Selanjutnya, pemaperan materi workshop kurikulum ProDSI oleh Ibu Nia Kumaladewi S.com.MMSI dengan moderator Bapak Muhammad Irwan Padli Nasution STMMM.com kepada Bapak Muhammad Irwan Padli. Kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Ibu Raisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa kawan-kawan semua ya. Dari seluruh Nusantara ini. Ada yang dari Makassar juga. Sampai ketemu kita kembali. Dari Palembang ada, dari Rio ada, Jakarta ada, Bandung ada, Medan juga ada. Sampai ketemu lagi kita di forum kita ini. Alhamdulillah beralamin. Kita bisa berjumpa di dunia online. Yang mestinya ini di dunia nyata kita mungkin tidak mungkin berjumpa ya secara fisik. Karena semuanya berjauhan. Tapi dengan dunia yang seperti ini, online, kita bisa berjumpa dengan kawan-kawan semua. Luar biasa ini. Kita ini dalam kegiatan untuk namanya pengembangan dan revisi kurikulum. Karena tentunya kurikulum itu teruslah update sesuai dengan perkembangan zaman. Alhamdulillah kita datangkan narasumber kita yang ahlinya, di bidang sistem formasi tentunya. Yang sudah tidak asing lagi adalah saya perkenalkan Ibu Nia Kumalasari. Selamat datang, Bu, di Medan. Ibu Nia Kumalasari ini bukanlah orang asing lagi. Kami sudah lama berkenalan dengan beliau. Apalagi beliau ini dulunya adalah ketua program studi sistem formasi, Win Sarip Bidayatullah. Cukup lama. Dan sekarang Ibu ini sebagai dosen senior. Akan tetapi Ibu ini cukup ahli di bidang akreditasi. Akreditasi sistem formasi Win Jakarta itu kalau tidak ada polesan tangan Ibu ini, tidak jadi akreditasi A itu. Apalagi sekarang juga sudah terakreditasi internasional. Nah, kita boleh bergurulah dengan para senior ini yang luar biasa ini. Mari sama kita sambut Ibu Nia Kumalasari yang berasal dari Jakarta ini. Selamat datang, Bu. Silakan, kami persilakan waktu Ibu untuk memaparkan presentasinya paling lama 20 menit. Menggobo. Ya, terima kasih Pak Irwan. Terima kasih untuk semuanya atas waktu yang diberikan kepada saya. Nih, rawat sedikit ya. Nama saya Nia Kumala Dewi. Kemudian saya juga enggak ahli-ahli banget masalah kurikulum. Masih belajar juga. Mungkin saya share dulu ya untuk yang materinya sekilas mengenai kurikulumnya. Ini untuk yang apa kurikulumnya itu kemarin tadi sempat Pak Irwan bilang kita untuk diskusi aja ya. Diskusi mengenai sharing, mengenai kurikulum produce system informasi, kesiapan dalam hal untuk kesiapan untuk visitasi, akreditasi ya. Kiat-kiatnya, tips and tricknya supaya kita bisa mendapatkan nilai akreditasi yang terbaik. Ini kalau untuk kurikulumnya, ini untuk agendanya, ini kemarin saya coba ini kan. Jadi kemarin itu kita, kalau untuk UIN Jakarta sendiri, kami pada saat persiapan akreditasi itu, kami akreditasi kalau enggak salah 2015 ya. 2017, itu saya masuk di Prodi tahun 2014, itu langsung persiapan untuk persiapan kurikulum. Artinya pada saat akreditasi, itu kita persiapannya itu tidak hanya satu tahun menjelang akreditasi, tapi persiapannya itu jauh-jauh hari sebelum akreditasi. Jadi setiap tahunnya itu, kami di Prodi itu sudah mulai merencanakan target nantinya untuk akreditasi, kemudian target kurikulumnya seperti apa. Jadi itu sudah semenjak tahun 2014, itu langsung kita perbaharui kurikulum dengan sharing ke beberapa narasumber, itu sempat kita sharing dengan dari Dikti, ya dari Dikti, kemudian dari yang paling sering mendampingi kami adalah dari Aptikom, Prof. Ucok dengan Prof. Eko Kabudiarjo. Kemudian setelah berikutnya juga kami didampingi juga oleh Aisindo ya, oleh Aisindo. Terakhir, persiapan untuk Aon-Kie itu kami didampingi oleh Ibu Leni dari UGM, yang senior asesor Aon-Kie dari UGM. Itu untuk memberikan masukan-masukan terhadap kurikulum kami. Kalau untuk yang langkah pertama waktu kemarin itu, persiapan untuk akreditasi ini, kita belajar, kami di UIN Jakarta itu kita belajar dari kurikulum pendidikan tingginya dulu. Nah ini, kurikulum pendidikan tinggi. Jadi kemarin kita dapat dari Aptikom, jadi pola pikir kurikulum. Jadi selama ini, pada tahun 2008-2012 sebelum adanya KKNI, itu kan pola pikirnya itu dulu kurikulumnya ada kurikulum KBK. Kurikulum KBK di sini, semua mata pelajaran yang ada di kurikulum itu tidak terintegrasi. Tidak terintegrasi. Artinya di sini kita bicara kurikulum, pola kurikulum di sini hanya sub-sub bagian saja. Nah, kemudian di sini kurikulum yang benar. Jadi, berdasarkan yang penmen dikbut 2013, itu kurikulum KBK. Kurikulum KBK-nya itu sudah mata kuliah, bagaimana mata kuliah yang ada di kurikulum itu membentuk satu kesatuan. Ya, terintegrasi. Artinya di situ sudah ada kompetensi lulusan itu satu kesatuan yang utuh. Nah ini, ini untuk tren isu TIK ke depannya. Ini pada saat kita mau persiapan akreditasi saat itu. Jadi untuk persiapannya, ini seperti ini. Jadi kita melihat untuk melihat nantinya menentukan lulusan kita itu seperti apa. Jadi kita melihat tren ke depannya, TIK bagaimana. Kemudian juga selain kita melihat tren ke depannya TIK seperti apa, juga kita menyebar questionnaire. Kemarin ada kita sebar questionnaire ke alumni, ke alumni. Kemudian berikut juga sama stakeholder. Stakeholdernya itu perusahaan yang dia tempat si alumni bekerja. Nah perusahaan yang tempat si alumni bekerja, di sini kita mau tahu kira-kira kurikulum kita sudah matching belum sih dengan kebutuhan di industri. Seperti itu. Jadi ide itu untuk bahan kita merevisi kurikulum. Jadi bagaimana kurikulum itu kita sesuaikan dengan kebutuhan dari stakeholder. Nah ini kemarin itu kita dapat referensinya dari Ristek Dikti. Ini sempat waktu itu dari Ristek Dikti datang berkunjung ke UIN juga membantu kita. Di sini untuk kurikulum pendidikan tinggi, dia merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan isi dan bahan ajar yang digunakan sebagai pendoman di dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Di dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi. Kemudian juga untuk kurikulum di sini, dia dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dan mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi. Jadi untuk standar nasional pendidikan tingginya di sini, untuk setiap program studi itu mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Untuk pendidikan tinggi, Ristek Dikti ini yang kurikulum yang wajibnya. Jadi mau SI-nya UIN Jakarta, mau SI-nya UI, mau SI-nya BINUS, itu kurikulum pendidikan tingginya dia harus ada mata kuliah wajibnya ini. Ada agama, Pancasila, ada ini. Kemudian kalau untuk UIN Jakarta sendiri ada wajibnya keuinannya, mata kuliah keuinannya. Itu yang wajibnya itu seperti studi Islam, kemudian bahasa Arab, kemudian ada praktek kiro'ah, praktek ibadah. Itu juga untuk yang ciri keuinannya, kalau dibilang di-UIN seperti itu. Kemudian di sini juga ada kegiatan kurikulernya, kokurikuler, dan ekstra kurikuler. Di sini beracuannya dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12. Jadi dalam merevisi kurikulum, ini dasar hukumnya. Kemudian ini untuk konsep perubahan kurikulumnya, pada saat durus 94-2002, ini KBK 2012, ini sudah SNDICTI. Dan nantinya dia keluar ke KKNI. Di sini standar pendidikan tinggi dari standar DICTI berdasarkan kurikulum Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Kemudian ditetapkan SNDICTI dan standar DICTI. Nah untuk yang SNDICTI-nya di sini, kemudian ada standar nasional penelitian dan standar nasional untuk pengembangan kepada masyarakat. Nah ini untuk instrumen akreditasi, untuk akreditasi perubahan tinggi dan prodi. Jadi ada SNDICTI-nya. Kemudian instrumen akreditasi itu ada instrumen dokumen, instrumen program SUDI dan dokumen, instrumen untuk perubahan tinggi. Kemudian untuk keluaran akreditasinya, ini. Nah ini untuk yang standar pendidikan tinggi, SNDICTI di peringkat akreditasi dan status akreditasi. Kemudian ini untuk ruang lingkup standar nasional pendidikan tinggi. Jadi bagaimana standar nasional pendidikan tinggi di sini mengarah muaranya itu adalah untuk tujuannya menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi. Kemudian menjamin mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendorong perubahan tinggi melalui SNDICTI. Nah ini peranannya. Peranannya, jadi peranan dari standar nasional pendidikan tinggi ini sebagai dasar pemberian izin bagi pendirian program tinggi dan izin pembukaan prodi. Kemudian dasar penyelenggaraan, pembelajaran, kemudian sebagai penyelenggaraan terhadap jaminan mutu. Nah ini untuk standar nasional pendidikan tinggi. Jadi saat ini untuk berdasarkan Permendikbud SNDICTI nomor 49 2014, di sini ada standar kompetensi lulusan. Jadi standar kompetensi lulusan itu ada berdasarkan sikap, keterampilan khusus, pengetahuan, dan keterampilan umum. Nah ini untuk acuannya. Jadi standar kompetensi lulusan di sini yang keempat di sini nantinya adalah dipenuhi dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya itu capaian pembelajaran program studi, kemudian nanti akan diturunkan ke capaian pembelajaran per kurs mata kuliahnya. Jadi kalau dari program studinya itu nanti diturunkannya dari visi-misi universitas, kemudian visi-misi program studi, baru masuk ke capaian pembelajaran per mata kuliah. Nah ini untuk pendidikan berbasis standar kualifikasi dan kompetensi. Latar belakangnya ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di sini visi-misi, reformasi pendidikan tinggi, reformasi pendidikan di sini berdasarkan Undang-Undang SIS Diknas. Kemudian di sini reformasinya, jadi dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Permen 49-2014, ini untuk acuan panduan dari penyusunan kurikulum berbasiskan KKNI. Nah dari kurikulum berbasiskan KKNI di sini untuk dia evaluasi pelaksanaan perkuliahannya, proses belajar-mengajar. Nah ini nanti ada ukuran keberhasilan, yaitu ukuran keberhasilannya itu dinilai berdasarkan apakah terpenuhi atau tidak berdasarkan Standar Nasional Permen 49-2014. Nah ini untuk multi-stakeholder dari sistem pendidikan tinggi, kalau di kemarin dari aptikom-nya dengan IPKIN ya, yang untuk asosiasi perguruan tinggi untuk ilmu komputer dan IT, itu ada BSNP dengan BNSP. Nah ini kita acuannya di sini, kalau dari BSNP itu kurikulum KKNI, nah ini nanti akan mengeluarkan kualifikasi. Kualifikasi dari lulusan. Lulusan kita itu nanti kualifikasinya seperti apa. Kemudian dari Standar BNSP-nya itu nantinya yang ada keluar SKKNI, yang biasanya SKKNI-nya itu yang dia keluarannya berdasarkan dari profesi. Nah ini nilainya itu nanti, profesinya itu kita kerjasamanya itu mendasarkan masukan dari si stakeholder, dunia kerja. Di dunia kerja untuk profesi capaian program studi kita nanti arahnya itu, learning outcome-nya mau kemana. Kemudian dari situ, dari profesi tersebut, dia membutuhkan SKKNI-nya yang mana. Kemudian dari situ nanti diturunkan ke mata kuliah. Nah ini indikatornya, indikatornya, nah ini ada evaluatornya itu dari BNPT untuk akreditasi. Kemudian selain dari BNPT juga dari BSNP untuk standar kulikulumnya. Ini satuan pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Nah ini untuk fasilitatornya dari peraturan dari Kemen Bikbud dan Kemen Ristek Dikti. Nah ini untuk standar kualifikasi, kompetensi, dan profesi. Nah ini standar di sini bagaimana kita nantinya, lulusan kita, output dari program studi, itu nanti bisa diakui secara global oleh masyarakat global di dunia. Itu targetnya. Apalagi tadi ada pesannya dari Pak Dekan ya, itu bagaimana visinya UIN itu menjadi world class university. world class university di tahun 2045. Nah ini nanti akan diturunkan ke visinya fakultas dan visinya program studi. Nah nanti dari visinya program studi itu bagaimana cara untuk mencapai visi world class tadi. Nah ini bagaimana membangun standarnya. Nah secara idealnya standarnya itu kita bangun dari multi-stakeholder ya. Multi-stakeholder dengan respect kepada normal-norma dan etika. Nah ini untuk multi-stakeholder di sini, kalau di standar AUN-QA, itu stakeholder-nya itu bukan hanya si industri yang pengguna lulusan, tetapi multi-stakeholder-nya itu kalau di AUN-QA adalah lulusan, kemudian juga industri, kemudian mahasiswa, dosen, itu masuk stakeholder juga ya. Jadi dikena juga dengan multi-stakeholder. Nah ini untuk rangka kualifikasi nasional, nah ini yang untuk berbasiskan kepada KKNI-nya. KKNI-nya, bagaimana rangka nasional, kualifikasi nasional di sini, capaian pembelajarannya itu nantinya, keluarannya itu, kompetensinya, bisa mendapat pengakuan. Mendapat pengakuan dari berbagai sektor pekerjaan. Ini untuk kerangka kualifikasi nasionalnya. Jadi nantinya bagaimana acuan pokoknya itu penetapan kompetensi lulusan pendidikan, akademik, vokasi, dan pendidikan profesi. Nah ini yang nanti ditetapkan, kalau untuk S1 itu levelnya itu adalah di level 6 ya. Nah ini untuk pengertiannya, kurikulum, program studi. Nah ini kita masuk kemarin, itu ada judul workshopnya tadi, bagaimana kurikulumnya itu sesuai dengan industri 4.0. Jadi kalau untuk yang industri 4.0 sekarang dengan kemarin itu pada saat yang diapticom dengan di Aisindo, itu bagaimana kurikulum kita itu bisa digunakannya itu diadaptif. Jadi sudah kalau di kita itu menggunakan KKNI-nya sudah KKNI dengan dimatchkan dengan kurikulum OB. Jadi sudah bagaimana level-level learning outcome. Jadi learning outcome-nya di sini berrelasi dengan program yang ada di program studi. Jadi program studi, learning outcome program studi, kemudian dari learning outcome program studi itu diturunkan ke learning outcome permata kuliah. Nah nanti learning outcome permata kuliahnya itu adalah hasil dari, untuk mencapai learning outcome dari program studi. Jadi mereka saling berkaitan, saling support. Jadi itu untuk learning outcome-nya. Nah ini kategori dari learning outcome-nya. Jadi intinya learning outcome di sini, dia berrelasi dengan subjek, disiplin dari knowledge, skill, dari mahasiswa nantinya. Nah ini, jadi dalam menentukan learning outcome itu ada mengikuti dari taksonomi bloom, itu ada taksonomi bloom, capaian pembelajaran itu tujuan dari capaian pembelajaran itu ada tiga. Memenuhi ranah kognitif, bagaimana mahasiswa itu bisa memiliki pola pemahaman, pengertian itu kognitifnya, afektifnya itu bagaimana dari pemahaman terhadap learning outcome mata kuliah, itu dicapai dengan efektifnya dilihat dari sikap perilaku. Sikap perilaku dari si mahasiswa yang mencerminkan nanti output dari mata kuliah tersebut. Kemudian psikomotorik. Psikomotorik di sini dari learning outcome dari mata kuliah, itu dilihat kalau yang di level 6 itu dia biasanya sudah mampu membuat. Untuk S1 kan level 6 itu sudah mampu membuat. Contohnya bisa-bisa dilihat untuk di kurikulum sistem informasi. Jadi seorang lulusan sistem informasi, dia harus minimal harus bisa pemahaman mengenai konsep dari sistem informasinya, nah itu pemahaman konsep sistem informasinya itu masuk ke kognitifnya, afektifnya, afektifnya di sini bisa diwarnai dengan nilai-nilai keuinannya, kayak nilai-nilai keislamannya, perilakunya. Jadi nah itu afektifnya, psikomotoriknya itu dia bagaimana bisa sebagai nantinya yang di tujuan akhir learning outcome dari program studinya. Dia mau nantinya learning outcome program studinya mau menghasilkan mahasiswanya yang seperti apa. Kayak misalnya mau menghasilkan mahasiswanya itu yang dia untuk sebagai project manager, berarti dia bisa outputnya adalah psikomotoriknya bagaimana dia bisa meng-create project bertanggung jawab terhadap project IT, kemudian melakukan penjadualan di dalam project IT, nah itu kreatif psikomotoriknya. Afektifnya bagaimana seorang project manager IT bertanggung jawab dan dia dinilai dengan kita masukkan nilai-nilai keislamannya. Jadi itu yang nantinya membedakan dengan alumni-alumni SI selain dari UIN. Kadang kalau pada saat kemarin kita diakreditasi itu ditanyakan, apa sih bedanya lulusannya SI-nya UIN Jakarta dengan lulusannya SI-nya UI, dengan lulusannya SI-nya BINUS. Kemain kita sempat ditanya seperti itu. Penguatan kita SI-nya di UIN Jakarta itu berarti kan dia sebagai profesional IS yang dia bisa ada nilai-nilai perilaku keislamannya. Nah yang di sini yang di afektifnya. Jadi di domain learningnya itu di taksonomi belumnya. Jadi mencapai tiga aspek ini, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Psikomotorik di sini dia output dari program studi. Nantinya bisa dicapai dari course-nya tadi. Nah ini jadi learning outcomes-nya. Jadi bagaimana kita menentukan learning outcome. Menentukan learning outcome di sini dari pendidikan, perguruan tinggi, itu menghasilkan graduate. Kemudian dari graduate di sini, bagaimana learning outcome itu bisa dicerminkan dari melalui karakter, attitude, nilai, dan afektifnya. Kemudian employability-nya, itu dari skill-nya, bagaimana transferable skill dan psikomotoriknya tadi. Kemudian employment knowledge, subject specific, dan kognitifnya. Ini untuk membentuk learning outcome dari learning outcome course, mata kuliah, dan learning outcome dari program studi. Nah itu nanti kalau yang di KKE, dia nyambung dengan learning outcome-nya di sini, hampir sama dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dari program studi, dan capaian pembelajaran dari mata kuliah. Nah ini untuk taksonomi belumnya. Nah ini untuk kita melihat taksonomi belumnya di sini, bagaimana di dalam, untuk acuan kita menyusun RPS-nya. Ya, rencana pembelajaran per semester. Jadi, rencana pembelajaran per semesternya, ini, jadi kita gunakan yang ini, yang sudah revisi. Ya, jadi capaian pembelajaran yang paling rendah itu remembering. Remembering. Remembering di sini biasanya dilihat dari mata kuliah-mata kuliah yang sifatnya umum. Sifatnya umum. Itu biasanya cirinya ada di mata kuliah-mata kuliah semester 1. Remembering, understanding, ini mata kuliah-mata kuliah semester 1 dan semester 2. Kemudian masuk semester 3-4 itu sudah apply. Apply dengan analyzing. Nah ini sudah bagaimana mahasiswa selain dia memahami objek dari mata kuliah tertentu, ada pemahaman, dia juga bisa apply. Seperti misalnya dari mata kuliah algoritma pemrograman. Di algoritma pemrograman, dia konsep dasarnya itu adalah pemahaman terlebih dahulu algoritmanya. Kemudian applying-nya, itu bagaimana dia bisa membuat algoritma. Dia bisa dari real, dunia nyata, dia bisa apply. Algoritma, kemudian dia bisa analisis. Nah dia bisa analisis. Analisis, kemudian bisa evaluasi dan create. Nah ini nanti create. Ini yang dia membuat program, membuat database-nya. Nah itu yang outputnya create. Jadi ini sampai, jadi kalau S1 kita itu sampai ke level create. skill-nya nantinya. Nah ini nanti di RPS-nya untuk menyusun mata kuliahnya juga seperti itu. Ini ada kata-kata ininya. Jadi kalau misalnya di mata kuliah database atau di mata kuliah Apsi, itu ada sampai mahasiswa bisa create database atau bisa create sistem informasi dengan menggunakan satu metode. Ini hasil akhirnya, outputnya. Nah ini pemahamannya. Ini untuk ini kemarin kita gunakan untuk membuat RPS-nya. untuk membuat RPS-nya ini. Jadi kalau sudah masuknya ke create itu biasanya kita sudah masuk ke mapa kuliah semester 3 sampai semester 7 ya, 8. Nah ini di 8 itu evaluate dan create itu yang dikeluarkan ada di skripsi. Skripsi, kemudian di PKL, laporan PKL itu sudah di analisis, evaluate, dan create. Kemudian juga ada beberapa mata kuliah yang dia di akhirnya itu harus, mahasiswa harus mampu memiliki keahlian mengevaluasi dan create. Nah ini untuk yang di kurikulumnya, untuk menyusun nanti menyusun RPS-nya. Itu menyusun RPS-nya kita menggunakan kurikulum OB tadi. Nah ini kurikulum OB-nya tadi mendasarkan taksonomi belum. Ini untuk pemahamannya ya. Bagaimana untuk yang mata kuliah-mata kuliah yang sifatnya berisi knowledge, komprensi, aplikasi, analisis, dan sampai ke evaluasi. Nah ini untuk kategori-kategori, untuk di dalam nanti kita menyusun RPS-nya. Nah ini masih sama. Jadi kemarin itu, sebenarnya kalau sudah di kurikulumnya itu sudah KKNI, memang dia sudah nyambung ke kurikulum OB. Nah ini untuk yang taksonomi belum. Nah ini untuk kapak-kapaknya, nanti di dalam menyusunnya. Nah ini untuk yang kirarkinya, di dalam membuat kurikulumnya. Nah ini untuk yang kurikulumnya, nanti harus ada benchmark-nya kita. Benchmark-nya kita mungkin selain dari Dikti, itu dari mana saja benchmark-nya. Kemudian selain benchmark-nya dari Dikti, kemudian juga dari, kalau dari program Sudi SI kan kita sudah ada wadahnya ya, dari APICOM dengan dari Aishindo, itu masukkan sendiri juga. Nanti dari penilaian tersendiri juga dari nilai poin dari si asesor. Kemudian juga selain dari benchmark-nya juga benchmark ke yang paling utama adalah di dalam menyusun learning outcome itu kita harus mendapatkan, masukkan dari kebutuhan dari sini, stakeholder. Jadi dia harus nyambung dengan kebutuhan dari stakeholder. Nah ini nanti-nanti pada saat divisitasi kemarin itu ditanyakan. Ditanyakan bagaimana caranya kita dapat tahu kebutuhan dari stakeholder-nya itu dapatnya dari mana saja. Nah kemarin kita tunjukkan ada evaluasinya, kemudian ada questionernya ya, questionernya, kemudian ada feedback-nya, kemudian questionernya. Kemarin kita sempat sebar juga questionernya ke yang pengguna alumni kita, kemudian questionernya ke alumni, kemudian ke mahasiswa, juga ke dosen. Itu kemudian ada feedback-nya juga. Dan yang terakhir itu questionernya yang difasilitasi oleh Aishindo, itu sempat yang di forum Aishindo kemarin yang kita kumpul di UPH ya, yang di UPH, yang di Tangerang. Dari UIN Medan kemarin sempat datang enggak ya? Itu kita sempat juga tuh menentukan niche-nya dari stakeholder itu ada banyak ya. Kemarin dari praktisi juga. Nah ini, ininya alignment-nya. Jadi dari stakeholder, nanti kita lihatkan kepada si asesor ya. Dari kebutuhan dari stakeholder-nya seperti ini. Jadi dari kebutuhan stakeholder, kemudian nyambung dengan visi-misi perguruan tinggi, kemudian visi-misi fakultas, kemudian program studi. Nah program studi di sini, dia disambungkan kurikulumnya dengan ini, stakeholder need. Nah ini untuk yang rumpun ilmu bidang informatikanya. Nah ini kalau yang dari SI, untuk SI, ini dulunya dikenal dengan rumpunnya di manajemen informatika. Nah kalau sekarang untuk SI di sini, dia ada, kalau di AIS Indo, itu bagaimana SI itu dia sudah applied ilmu-ilmu sosial dan ilmu tekniknya, dengan teknologinya. Jadi ada irisannya antara bidang sosial dengan teknologi. Itu di SI. Makanya kalau di kita kadang dipecandain mahasiswa SI dengan mahasiswa TI. Lebih cerewet mahasiswa SI, dosennya juga. Karena mungkin kalau SI itu dia lebih banyak ngomong sama orang, ketemu sama orang. Beda sama TI. Kalau TI itu lebih cenderungnya dia hadepannya dia itu hanya dengan laptop. Pak yang sekarang itu dia, gencarnya itu menggunakan IOT ya. Jadi dia lebih banyak komunikasinya dengan benda mati. Beda sama SI. Kalau SI kita banyak komunikasinya sama manusia. Jadi lebih fleksibel. Begitu juga dengan kurikulumnya. Harapannya seperti itu. Nah ini untuk kerangka kualifikasi antar jenjang pendidikan. Nah ini untuk yang KKNI-nya. KKNI-nya. Jadi bagaimana KKNI tadi untuk menjadi acuan penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional. Nah ini yang sekarang ini ya. Nah ini tadi. Jadi untuk kita standarnya S1 itu di level 6. Level 6 itu cuma tadi dengan taksonomi belum di kurikulum OB itu sudah sampai create ya level 6. Sudah sampai create. Kemudian nah ini kalau yang level 7, 8, 9 itu yang sudah ke program magister dengan program doktor ya. Kalau kita cukup lumayannya di level 6. Nah ini untuk standar lulusannya. Ya tadi sudah. Bagaimana KKNI di level 6 ini acuannya berdasarkan standar kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran. Nah ini jadi acuannya ke standar isi proses dan penilaian. Jadi standar isi dari kurikulum bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana standar penilaiannya. Jadi kalau diakreditasi kan bagaimana isi muatan dari EPS-nya, kemudian proses pembelajarannya, fasilitasnya, proses pembelajaran, kemudian standar penilaiannya itu bagaimana dengan soal-soal ujiannya. Ujiannya, soal-soal ujiannya, evaluasinya seperti apa, kemudian nanti ada questionnaire atau tidak, kemudian ada tindak lanjutnya, feedbacknya atau tidak. Nah ini untuk mencapai apa, ini untuk capaiannya. Jadi supaya capaiannya di sini bisa memenuhi, terpenuhi semuanya. Nah ini yang diatur oleh PN Mendikbud, itu nanti melalui, yang kita proleh melalui akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. Nah ini untuk yang KKN ini. Jadi standar acuan dari kurikulum kita itu dari di sini, Kemeneka Terp Trans, kemudian dari Kemendikbud, institusi pendidikan, institusi pendidikan, dan asosiasi profesi dan industri. Yang asosiasi profesinya kita sudah ada di Aptikom, Ipkin, dan Aisindo untuk yang nasionalnya. Kemudian yang untuk yang internasionalnya kan kita sudah asosiasinya dengan Ais, ya. Ais yang di dunia. Nah ini untuk yang definisi KKNI-nya. Definisi KKNI-nya, dia merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM berkualifikasi dan bersertifikasi. Nah ini bagaimana, nanti dia akan ditunjukkan ke KKNI di sini, sertifikat pendamping ijazah, ya, yang KKNI. Nah ini untuk implikasi KKNI pada pendidikan nasional. ini kan penentahan terhadap jenis dan jenis pendidikan, penyetaraan terhadap mutu lulusan, kemudian memfasilisasi pendidikan sepanjang hayat. Nah ini yang dikenal juga dengan lifelong learning. Kemudian itu juga ditanyakan, ya, untuk konsep dari fasilitas pendidikan sepanjang hayat. ini yang dicerminkan bagaimana mencapainya. Nah ini kemarin ditanyakan juga, diakreditasi BANPT dengan diakreditasi AONQI, kita sempat ditanyakan juga nih. Pendidikan sepanjang hayat itu seperti apa sih? Bagaimana mencapainya? terlihatnya itu di mana integrasinya. Kemudian ke pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. Nah ini, ya, untuk Ipsi capaian pembelajaran dalam KKNI. Jadi ada jenis yang level 6, itu ada penguasaan pengetahuan, kemudian kewenangan dan tanggung jawab. Ini, kemudian menasaran sikap dan tata nilai, dan serta kemampuan kerja. Nah ini untuk deskripsi sikap dan tata nilai, berdasarkan KKNI, jadi bertakwa kepada Tuhan Yang Mahasaya ini. Kalau kemarin kita, pada saat akreditasi ya, KKNI-nya itu capaian pembelajaran kita ada banyak benar nih. Itu kalau nggak salah, capaian pembelajaran sampai 30-an. Kemudian ternyata pada saat dibongkar di kurikulum OB, di OB itu kita diskusi dengan asesor senior AUN-KIE, itu bule nih dari UGM, itu kena tegur. Bagaimana caranya ini capaian pembelajaran program studi bisa sampai puluhan. UGM aja cuma 11 maksimal. Waduh, kata kita gitu kan. Akhirnya direvisi. Ternyata pada saat direvisi itu dalam menentukan capaian pembelajaran, kita dalam KKNI itu banyak yang duplikasi. Yaitu yang duplikasi-duplikasi itu kita hilangkan. Kita hilangkan sehingga susut tuh kemarin. Susutnya lumayan banyak. Tidak 50%. Jadi susutnya sampai 80% untuk capaian pembelajaran kita. Nah, ini. Jadi nanti di dalam menentukan capaian pembelajaran juga triknya kita untuk yang melihat di sini, usahakan jangan ada duplikasi antara capaian pembelajaran satu dengan capaian pembelajaran lainnya. Nah, ini untuk yang deskripsi jenjang KKNI-nya berdasarkan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan kewenangan dan tanggung jawab. Nah, ini yang kewenangan dan tanggung jawab nanti yang output terakhirnya. Bagaimana si mahasiswa yang tadi di aspek psikomotorik tadi. psikomotorik dan afektifnya. Afektifnya itu yang dia dicirikan dengan ciri profesional IS yang memiliki nilai-nilai keislaman. Itu yang benar-benar distingsi kita dari UIN dengan perguruan tinggi yang bukan UIN. Nah, ini untuk penyusunan, tahapan penyusunan kurikulum. Nah, ini biasanya matriks yang tahap pemetaan ini yang ditanya sama asesor. Asesor BANPT, juga asesor AUNQI. Kemarin selalu tanyanya bagaimana tahapan penyusunan kurikulum di program studi ESI. Jadi, ini harus kita gunakan framework ini. Tahapan penyusunan kurikulumnya. Jadi, berdasarkan di sini analisa analisa SWOT. Jadi, dari kebijakan kebijakan universitas diturunkan ke program studi. Kemudian dari program studi itu masuk ke kelompok kecil pengembangan. Tim pengembangan kurikulum program studi itu biasanya nanti ada kelompok kelompok keilmuan ya. Kalau di UIN itu KK, kelompok keilmuan dari program studi. Nah, ini kelompok dari tim kurikulum nanti bekerjasama dengan kelompok keilmuan yang nanti dia match dengan di lab-labnya. Kemudian masuk ke pemetaan pemetaan keilmuan program studi, kurikulumnya. Kemudian harus ada keterlibatan semua dosen. Kemudian ada ketetapan program studi yang nanti mengeluarkan struktur dari kurikulum, RPS, dokumen dari kurikulum. spesifikasi program studi, learning outcome, spesifikasi program studi, struktur kurikulum, dan RPS. Nah, ini ketetapan dari program studi. Kemudian, kalau yang tahapan yang kita dapat dari luarnya, ini itu masukannya itu kita selain kebijakan dari universitas dan program studi, itu kita dapatkan dari need assessment tadi, stakeholder need. stakeholder need. Nah, ini berdasarkan masukannya dari asosiasi dan stakeholder. Nah, dari asosiasi dan stakeholder kita dapatkan dari mana? Dari kalau kita, dari aptikom, IC Indo, sama dari pengguna lurusan. Ya, ini nanti bisa dijelaskan nanti pada saat akreditasi. Kemudian dideskripsikan, dideskripsikan KKRI dan SMPT-nya. Kemudian, empat pilar pendidikan UNESCO. Nah, ini yang empat pilar pendidikan UNESCO yang mendukung konsep lifelong learning tadi. Kemudian, tugas tim pengembang kurikulum. Tugas tim pengembang kurikulum ini yang untuk menentukan konsep dari mata kuliah sampai kebesaran SKS-nya. Nah, ini nanti yang dia benchmark-nya ke Aptikom. Tadi yang di Aptikom kan ada untuk program studi SI, itu ada mata kuliah wajib ciri khasnya. Secara nasionalnya SI mata kuliahnya harus ada apa aja, kemudian SKS, SKS dari SKS minimum sampai SKS maksimumnya, itu yang ada dibulet-buletin kemarin itu yang di Aptikom. Itu nanti kita sesuaikan dengan capaian pembelajaran kita. Kita mau mengarahnya SI-nya itu kemana. Nah, itu yang nanti akan menentukan besaran SKS dari setiap mata kuliah. Kemudian nanti masuk langsung ke konsep kurikulum. Nah, konsep kurikulum di sini mulai kita petakan setiap mata kuliah terintegrasi. Jadi, dari mata kuliah tadi yang taksonomi belumnya, itu dari konsep pemahaman, konsep pemahaman, kemudian lanjut terus sampai ke create level level tertingginya. Nah, ini dia harus ada kesinambungan di konsep kurikulumnya. Jadi, artinya harus mencapai satu kesatuan, terintegrasi setiap mata kuliahnya. Itu saling support. Kemudian, nah ini konsep dan strategi pembelajaran. Nah, setelah didesain kurikulumnya, baru masuk ke konsep dan strategi pembelajaran, ini yang nanti dikeluarkan dapat dilihat di RPS-nya nanti. Nah, di RPS-nya nanti harus nyambung tadi yang kata-katanya yang tadi dengan menggunakan taksonomi belum tadi. Nah, ini di rencana pembelajarannya. Nah, ini di dalam meromuskan capaian pembelajaran lulusan program studi. Nah, ini di dalam menentukan jadi analisis SWOT-nya, kemudian dari tracer study. Nah, ini kemudian setelah menyusun capaian pembelajaran lulusan, baru profil lulusan. Nah, ini profil lulusan ini kita dapatkan dari mana? Profil lulusan ini berdasarkan dapat dari stakeholder need tadi. Stakeholder need dan tadi targetnya si visi perguruan tinggi dan visi dari program studi. Nah, baru keluar ini profil lulusan. Nah, profil lulusan nah, ini dia kemampuan yang harus dimiliki dari profil lulusan tadi. Kemampuan yang harus dimiliki acuannya kemana? tadi, yang BNSP tadi, KKNI-nya yang untuk profesi. Sudah diatur nih yang dari yang profesi tadi dia harusnya seperti apa? Kalau untuk si manager atau misalnya tadi si project manager, dia kemampuan yang harus dimilikinya seperti apa? Nah, itu acuannya dari yang standar profesi. Nah, baru ke sini skema penyesunan capaian pembelajaran lulusan program studi. Jadi, nyambung dari fisik keilmuan, kemudian analisis stakeholder. Kemudian bidang keilmuan program studi, bidang kerja. Nah, ini bidang keilmuan program studinya, ini yang kita dapatkan dari asosiasi. Kemudian bidang kerjanya, ini yang kita dapatkan dari stakeholder tadi. Nah, ini nanti akan menentukan capaian pembelajaran, baik nanti harus mencakup empat ini, sikap keterampilan umum, khusus, dan pengetahuan. Nah, ini untuk yang acuannya dari KKNI dan SNDiKTI. Nah, ini untuk yang capaian dari referensi dalam dan luar negerinya. Ya, dari berdasarkan dari asosiasi profesi, program studi, dan badan akreditasi. Ini untuk skema di dalam menyusun capaian pembelajaran. Jadi, kalau untuk yang di bab satunya nanti di kurikulum, itu yang pertama ditayangkan adalah framework tadi. Framework bagaimana membentuk kurikulum. Nah, dari framework membentuk kurikulum baru masuk ke sini. Jadi, secara terstrukturnal seperti itu biasanya kalau asesor mintanya kemarin kalau pengalaman dari kami di UIN Jakarta. Kemudian di sini standar kompetensi lulusannya. ini capaian pembelajaran. Jadi, capaian pembelajaran program studi itu ditubuskan di capaian pembelajaran mata kuliah. di mata kuliah itu materinya proses pembelajaran itu dari materi, metode, dan bagaimana penilaiannya. Ini sudah masuk ke instrumen dari penilaian dari akreditasi BANPT. Ini untuk kaitan profil dari profil SKL capaian pembelajaran dan mata kuliah. Ini untuk jadi kita level 6. Ini bagaimana profil lulusan kita nanti lulusan kita di masyarakat itu peranannya itu apa aja. Nah, dari peranan tersebut kalau di IC Dokumen peranannya itu ditulisnya domain. Domainnya apa? Domainnya SI. domainnya SI itu apa? Kemudian masuk di kompetensinya kita level 6. Standar kompetensi lulusannya aspeknya harus mencapai 4 aspek ini baru diturunkan ke mata kuliah dan indikator-indikatornya. Nah, indikator-indikatornya ini adalah disesuaikan dengan learning outcome. Learning outcome dari program studi dan learning outcome dari mata kuliah. Nah, ini yang nanti keluarnya ke capaian pembelajaran mata kuliah. Baru nanti keluar ke mata kuliah dan SKS-nya untuk yang membentuk kurikulumnya. Nah, ini contoh ya contohnya untuk kaitan profil dan kompetensi. Jadi, profil bagaimana untuk yang program studi lembaga. Jadi, ada program studi itu kompetensi utama dari program studi itu syarat mutlak. Lulusan S1SI itu harus punya apa bekalnya. Pendukungnya ini biasanya ciri khasnya. Ciri khasnya nanti UIN Medan itu ciri khasnya apa? Nah, ciri khasnya di sini pendukungnya. pendukungnya itu kompetensi pendukung lainnya. Kompetensi pendukung lainnya yang mendasarkan KKNI-nya. Mendukung ke profil tadi. Ini yang untuk pencirinya. Pencirinya itu di kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. Nanti yang terlihat di mata kuliahnya itu mata kuliah core-nya SI yang di konsentrasinya peminatannya. Nanti akan membedakan SI-nya UIN Medan dengan SI-nya UIN Jakarta. SI-nya dengan UI, dengan BINUS, dengan ITS, nah itu yang membedakan di sini, di kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. Kalau kompetensi utama itu 80% sama, karena dia memang harus syarat mutlak. Syarat mutlak yang harus dicapai oleh seorang S1-SI itu harus memiliki kemampuan apa saja. Nah ini untuk turunannya dari SKKNI-nya. Turunan dari SKKNI-nya, ini untuk penyetaraan dari capaian pembelajarannya melalui SKKNI. jadi kalau kita masuknya yang di level 6. Nah ini masuk ke kategori kompetensinya, ini kompetensi umum, utama, dan khusus. Jadi penyusunan kurikulum, nah ini yang umumnya, syarat mutlak S1-SI, kompetensi utama dan khususnya ini nanti yang ciri khas, ciri khas yang kita miliki, itu terlihatnya di utama dan khusus. Biasanya ini ini, si asesor ini nguplek-ngupleknya di sini, di kompetensi, di penyusunan kurikulum. Benar-benar ini. Nah, ini di kompetensi utama. Ini contoh ya. Contoh untuk rumpun informatika, kalau untuk yang untuk mata kuliah, data sistem, algoritma, nah ini untuk kompetensi utamanya. Contohnya, di dalam menyusun kompetensi utama. Ini saya ambil dari referensi dari Aptikom untuk yang kompetensi utamanya. Nah, ini untuk pengembangan SDM berbasiskan kompetensi. Jadi, kita harus matching dengan industri, profesi, dan BNSP. Jadi, untuk standar lulusan dari program studi, nantinya harus berbasiskan tiga hal ini. Jadi, harus match ke industri, profesi, dan BNSP. BNSP-nya ini nanti yang dia terkait dengan standar profesi lulusan kita. Capaiannya harus terpenuhi apa saja. Nah, ini yang mengaturnya dari BNSP. Nanti yang nanti akan dikuatkan dengan sertifikat. Sertifikat pendamping ijazah nantinya. Yang dimiliki oleh mahasiswa kita. Nah, ini untuk kurikulum berbasis kompetensinya. ini untuk karakteristik KKNI, kerja jangka KKNI-nya. Ini untuk level S1. Ini contohnya. Contoh untuk rumpun matakuliahnya. Penyusunan matakuliah berdasarkan rumpun keilmuannya. Ini untuk contohnya. Ini untuk evaluasi diri. Evaluasi diri kita berdasarkan ini perbaikan internal dan pembinaan. Perbaikan internal itu biasanya dicapai dengan dibantu ada lembaga LPM untuk perbaikan internalnya. Nanti yang biasanya mengevaluasi per tahun biasanya. dievaluasi per tahun di audit akademik biasanya. Secara internal itu biasanya difasilitasi oleh LPM dan GJM per fakultas. Kemudian nanti ada evaluasi eksternal. Ini yang evaluasi eksternal itu yang per 4 tahun atau per 5 tahun oleh badan akreditasi. Nanti yang akan mengeluarkan keputusan akreditasi. Nah ini untuk siklus penjaminan mutunya. Oke mungkin itu aja untuk kurikulumnya takut saya kebanyakan ininya kelamaan ya. Tadi 20 menit gimana Pak Irwan? Bu gimana? Rasa Ibu udah cukup atau kita cukupkan? Ya boleh cukup kita langsung ke sesi diskusi sambil diskusi sambil jalan aja. Ya Bu terima kasih Bu Nia Kumala Dewi Pak Kulamala Dewi ya Kalau di Medan jadi Sari deh ya Beberapa teman dosen juga selalu gitu Pak Itulah Bu Ini kita menunggu untuk berikutnya adalah dari Ketua Prodi Sistimformasi Ya silahkan kita sharing Iya Ibu tolong ditutup Bu apanya Oh iya Jadi Pak Ketua Prodi Sistimformasi Pak Samsudin M.Kom akan menunjukkan kepada kita semua sebetulnya sudah sampai dimana kurikulum yang ada di Prodi Sistimformasi Fakultas Sain dan Teknologi UIN Sumatera Utara Medan ini nanti selanjutnya akan kita mintakan pendapat terutama dari pakar kita ini Ibu Nia ini ya kan apakah sudah cocok kira-kira apa belum silahkan nanti diberikan masukan Bu supaya demi perbaikan ke depan jadi juga nanti setelah presentasi dari Pak K. Prodi Bapak Ibu juga nanti bisa memberikan masukan-masukan kritik dan saran dengan demikian nanti akan kita tampung untuk perbaikan daripada kurikulum program studi kita untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak Ketua program studi Sistimformasi Pak Samsudin STM.Kom waktu dan tempat silahkan Pak Halo Pak Samsudin Pak Samsudinnya terima kasih Terima kasih. Ngobrol-ngobrol dulu lah ya, Bapak-Ibu, Pak Ibu Nia. Iya Pak, siap Pak. Jadi Ibu Nia, Pak Samsudin sudah siap Pak Samsudin? Belum. Ibu Nia boleh sharing lah Bu sedikit cerita-cerita. Iya Pak. Bagaimana perjalanan sistem informasi di Winjakarta gitu, boleh Bu? Perjalanannya. Dari A sampai Z ya Pak? Dan itu mulainya masih baru Bu, masih baru yang namanya 2015 itulah baru lahir itu. Oh 2015, oh iya iya iya. Jadi masih anak baru lahir, jadi memang betul-betul berguru dengan suhunya ini. Kami itu berdiri tahun 2001, Pak. 2001. 2000 itu konversi, itu 2001 masih SITI, kita jurusannya. Masih jurusan SITI, 2001. Kemudian pisah itu kalau enggak salah 2002 ya. 2002 itu menjadi program studi, program studi sistem informasi, program studi teknik informatika. Dulu itu pada saat 2000 sampai 2001 itu kita masih SITI, itu jurusannya, ketua program studinya masih satu, jadi kekajur, kajur, gabung. Kemudian pada saat pisah itu program studi sistem informasi itu ketua program studinya saat itu Pak Komarul dengan Ibu Nuraini Hidayah. Kemudian tahun 2000, kalau enggak salah 2004 kita akreditasi pertama, itu Pak Komarul, ketua program studi. Alhamdulillah kita dapat B akreditasi kita. Kemudian Bu Nuraini meneruskan setelah Pak Komarul kuliah ya, kuliah ke Malaysia itu diteruskan oleh Bu Nuraini dengan Pak Aang di Prodi. Kemudian tahun 2007 ya, kalau enggak salah 2007 akreditasi itu A, ya akreditasi mendapatkan nilai A itu... Luar biasa Bu, ya langsung A ya. Dari B, Pak. Oh dari B. Selamanya B dulu, Pak. B kemudian 2011, kalau enggak salah, 2007 itu akreditasi B. Jadi dapat B dulu Bu, enggak C ya? Iya, enggak. Langsung-langsung B. Pada saat 2004 itu B kita. 2007 akreditasi lagi, itu timnya, itu ketua yang benar-benar ini, ya. Itu kita dapat A. Langsung dapat A. 2011 akreditasi lagi ya. 2012 ya, akreditasi lagi itu kita dapat A. Nah itu timnya, kebetulan waktu kemarin akreditasi kita sama ya dengan yang tim kita akreditasi pada saat A pertama. Itu sama. Jadi timnya bertahan itu sama dengan waktu mendapatkan nilai A pertama. Jadi Alhamdulillah solid ya, dosen-dosen. Kemudian kita juga kemarin memang benar-benar merevisi kurikulum dan kita ganding asosiasi juga. Jadi ada kita bentuk rumpun keilmuan. Kemudian, jadi artinya akreditasi ini bukan kerjanya program studi saja dengan gelintir tim akreditasi. Dan dia dikerjakan hanya menjelang akreditasi saja. Tetapi memang sudah, kesehariannya sudah harus mensupporti akreditasi itu. Kalau kemarin pengalaman kami di sini seperti itu, Pak. Artinya pada saat di visitasi, kemarin terakhir visitasi itu kita Alhamdulillah gak pusing mencari dokumen-dokumen. Karena semua dokumen kita ada. Karena kita setiap tahun sudah prokernya Prodi itu dilaksanakan, itu sudah menyesuaikan dengan nantinya yang akan diminta di akreditasi, di instrumen akreditasi. Seperti itu. Karena pengalaman waktu akreditasi A pertama, waduh. Itu waktu akreditasi A pertama, Masya Allah diminta lampiran-lampirannya itu kelenger kita, Pak. Nyari lampiran-lampirannya itu tersebar di mana-mana. Jadi pada saat yang akreditasi kedua, persiapannya itu kita tidak menjelang akreditasi saja. Jadi empat tahun menjelang akreditasi itu sudah mulai. Sudah mulai kita kerjakan. Jadi pada saat visitasi, jadi kita cuma ngerjain revisi dokumen, kemudian kurikulumnya dimantepin lagi. Kemudian baru masuk ke lampirannya. Jadi lampirannya kita sudah ada semua. Jadi pada saat ke asesor itu kita tinggal kasih-kasih saja ke asesor. Seperti itu, Pak. Yang itu yang di AUN-QE bagaimana, Pak? Yang AUN-QE kemarin sama seperti itu juga. Ya, AUN-QE. AUN-QE kita kemarin itu termasuk dicemplungin juga, Pak, sama Rektor Prof. Dede. Jadi kita selesai membuat naskah akreditasi, kita lapor ke LPM untuk visitasi, kan menyerahkan naskah. Kan dibimbing terus ya, dengan Ketua RPM-nya, dengan Bu Sururin, dicek, dokumen, perbaiki, cek lagi dokumen, perbaiki lagi. Itu yang akreditasi. Submit, terus pada saat submit, kemudian ternyata UIN Jakarta mau program AUN-QE kedua. Nah program yang AUN-QE kedua itu dimintalah fakultas umum. Diminta fakultas umum, kita diminta, dari Scientech itu diminta dua program studi sebenarnya kemarin. Terus kata kami, aduh, ini yang kan harus akreditasi A dua kali, gitu. Ini kita baru A satu kali, gitu-gitu, kan. Terus sama orang LPM-nya, udah yakin aja. Yang keduanya dapet A lagi, gitu kan. Ya Allah, kata kita gitu. Yang ini juga belum di visitasi, udah suruh ngerjain lagi. Artinya, beban tim akreditasi kemarin itu benar-benar nggak bisa leheh-leheh, Pak. Jadi kita baru selesai, baru kita mau leheh-leheh, udah kena beban. AUN-QE, pas yang AUN-QE itu benar-benar mabok kemarin kita itu. Mabok, benar-benar mabok, karena naskahnya itu kita masih blank. Sorry, Bu. Pak Sam, bisa sambung kayaknya. Silahkan, Pak. Ya, oke, silahkan. Silahkan di-share screen, Pak. Bisa, Pak Sam? Ya, Pak. Bentar ya, Pak. Nah, memang kita butuh banyak belajar sama Ibu Nia, nih ya. Kapan-kapan betul-betul datang ke Medan, ya, Bu. Jadi, nggak bisa belajarnya cuma setengah hari nampaknya, nih. Mesti sampai berapa hari, kan. Iya, Pak. Aduh, kalau kurikulum belajarnya banyak, Pak. Silahkan, Pak Sam. Iya, silahkan, silahkan. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, Bapak-Ibu. Sebenarnya tadi di laptop saya di sini, mikrofonnya sudah on. Tapi entah kenapa kok nggak nyambung. Sampai suara saya jiri-jiri juga nggak bisa. Nah, kemudian di restat ulang, Alhamdulillah bisa nyambung. Baik, terima kasih. Selamat datang, Ibu Nia Kemaladewi. Terima kasih telah mau menjadi narasumber kami. Salam kenal juga sama seluruh peserta yang mengikuti webinar workshop kita hari ini. Terima kasih Pak Irwan Padli yang sudah apa namanya, membantu ya, menjadi moderator. Kemudian sebagai host-nya juga gitu ya. Nah, Pak Irwan Padli ini adalah sebenarnya Pak Prodi pertama Prodi Sistem Formasi di UIN Sumatera Utara ini. Nah, saya yang kedua melanjutkan, Ibu Nia. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit sebenarnya sebaran mata kuliah ataupun kurikulum di Prodi Sistem Formasi di UIN Sumatera Utara ini sudah sampai di mana. yang mungkin nanti bisa dikomentari, bisa dikasih masukan, baik oleh narasumber ataupun oleh semua audiens lah di sini. Di awali dari, ini saya slide show-kan aja dulu. Baik, dimulai dari visi misi kali ya. Nah, visi misi ini memang turunan dari universitas, kemudian kita mengadopsi juga dari turunan fakultas sampai lah ke Prodi. Nah, di sini visi misi memang ini sudah dibuat dari tahun 2000. ini sudah lama nih sebenarnya, Ibu Nia, dari tahun 2017. Ya, nanti ada, mana tahu ada masukan supaya lebih bagus gitu ya. Nah, ini menjadi pusat Islamic Learning Society dengan keunggulan dalam bidang software developer yang mengintegrasikan keilmuan, sistem informasi, dan keislaman di Indonesia pada tahun 2030 targetnya. Kemudian, misi program studi sistem informasi melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang sistem informasi yang mengakhir secara integratif berdasarkan nilai-nilai keislaman. Nah, karena di sini, seperti yang diminta sama Pak Dekan tadi, ya kita harus, apa namanya, interdisipliner ataupun lebih jauh lagi transdisipliner gitu ya. Nah, kemudian kedua, mengembangkan sains dan teknologi dalam bidang sistem informasi secara integratif berdasarkan nilai-nilai keislaman. Kemudian, melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sistem informasi untuk kemajuan masyarakat. Mengembangkan jaring kerjasama akademik di kelembagaan dan kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma peruruan tinggi pada bidang sistem informasi. Nah, kemudian, meningkatkan daya saing lulusan dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesenambungan. Nah, kemudian tujuan program studi sistem informasi menghasilkan lulusan yang berkualitas di bidang sistem informasi dengan kedalaman spiritual, keluruhan aklak, dan keluasan ilmu. Kemudian, menghasilkan penelitian di bidang sistem informasi yang berdaya saing dan memberikan kontribusi bagi kemajuan IPTEC. Yang ketiga, menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang sistem informasi yang kontekstual dalam meningkatkan kualitas kehidupan berbasis nilai-nilai keislaman. Dan yang terakhir, yang keempat, menghasilkan kerjasama dengan berbagai mitra dalam pengembangan sistem informasi berdasarkan nilai-nilai keislaman pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Nah, kemudian setelah visi-misi kita lihat profil lulusan. Profil lulusan ini ya berdasarkan dari visi-misi yang dibuat di atas tadi. Di sini profil lulusan kita, ya kalau bisa, lulusan bisa menjadi salah satu atau beberapa dari lima kriteria ini. Yang pertama, pengembang sistem informasi atau information system developer. Kemudian yang kedua, consultant and system integrator, ya konsultan sistem informasi dan integrasinya. Kemudian yang ketiga, manager system dan teknologi informasi, chief information officer. Kemudian technor trainer. Dan yang keempat, IT contributor. Inilah yang diharapkan profil lulusan dari program studi sistem informasi di Wins Sumatera Utara Medan. Nah, untuk mencapai ini ada beberapa kompetensi, tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Nia Kemaladewi. Kompetensi dasar, ada kompetensi utama, ada kompetensi pendukung dan lainnya. Nah, kompetensi pendukung dan lainnya inilah yang tadi, kalau dibilang sama Ibu Nia, sebagai penciri dari prodisi semformasi di Wins Sumatera Utara. Nah, tapi di sini, ya kita lihat dulu apakah memang sudah ada pencirinya atau belum nanti, kalau misalnya apa, ya itulah kami harapkan masukan-masukannya. Nah, yang pertama, kompetensi dasar. Nah, ini kompetensi dasar yang mungkin hampir sama dengan prodi sistem informasi yang lain, khususnya di WIN, di PT KIN, khususnya di PT KIN. Nah, memiliki kemampuan dasar ilmu keislaman, serta mampu menerapkannya di masyarakat dan dalam menjalankan profesinya. Yang kedua, menguasai general knowledge untuk mendasari profesi sebagai ahli sistem informasi. Yang ketiga, menjadi sarjana muslim yang beriman, bertakwa, dan berahlak mulia, memiliki rasa kebangsaan, kebenekaan, demokratis, dan solidaritas sosial. Kemudian, mencintai ilmu pengetahuan, cinta kebenaran, rasional, kritis, objektif, menghargai pendapat orang lain. Memiliki keterampilan berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Dan juga memiliki keterampilan berbahasa Indonesia. Ini kompetensi dasar. Kemudian, kompetensi utama yang dimiliki, yang ingin dimiliki oleh lulusan, Program Studi Sistem Informasi UIN Sumatera Utara. Yang pertama, memiliki pengetahuan secara komprehensif tentang konsep teknologi informasi, mengetahui dan memahami konsep dasar manajemen dan terorganisasi, mengetahui dan memahami ilmu dasar dari matematika, statistik, dan riset operasi sebagai alat bantu dalam sistem pendukung keputusan, mampu melakukan penelitian sederhana, mampu mengembangkan profesionalisme secara terus-menerus, mengidentifikasi, menganalisis, merancang, dan membuat implementasi sistem informasi sesuai kebutuhan organisasi, menghasilkan ide-ide kreatif dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi, dan mampu beradaptasi dan bekerjasama dengan bidang-bidang yang lain. Kemudian, kompetensi pendukung adalah kompetensi yang diharapkan menunjang dari kompetensi utama, yaitu yang pertama, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sistem informasi, mengelola dan memelihara sistem informasi, berkomunikasi, mengkomunikasikan ide dan pengetahuannya secara lisan maupun tulisan dengan baik. Kemudian, mampu bekerja secara mandiri maupun kelompok. kemudian, memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi. Nah, kompetensi lainnya, ini yang dianggap nanti sangat diperlukan dalam bekal untuk hidup di masyarakat terkait langsung ataupun tidak langsung. Nah, ini memang belum secara detail dijelaskan di sini. Kemudian, dalam pembutuhan proses kurikulum, dari lima profil lulusan tadi, di sini kami deskripsikan dari lima profil lulusan dari information system developer, yaitu seorang yang beraktivitas dan mampu menghasilkan dan mengembangkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan kesempatan peluang yang ada. Nah, yang kedua, sebagai konsultan and system integrator, ini yaitu seorang yang mampu menganalisa kebutuhan integrasi sistem informasi, proses bisnis aplikasi dan integrasinya, dan merancang solusi atas kebutuhan integrasi sistem informasi. Kemudian, sebagai Safe Information Officer, CIO, ini seseorang yang mampu memadukan teknologi dan sistem informasi dengan aspek-aspek manajemen yang bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi di dalam suatu organisasi. Nah, kemudian sebagai Technopreneur, ini seorang Technopreneur di bidang teknologi dari sisi baik barang dan jasa, termasuk jasa konsultan, manajerial, dan yang lain-lain. Kemudian sebagai IT-kontributor, seseorang yang mampu memanfaatkan konsep teknologi informasi dalam menyelesaikan permasalahan di berbagai sendi kehidupan seperti sebagai pengamat, pakar teknologi informasi, penyuluh, peneliti, auditor, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, capaian pembelajaran. Nah, di sini juga sudah kami petakan berdasarkan profil lulusan, capaian-capaian pembelajaran pembelajaran yang diharapkan disesuaikan dengan kemampuan kerja, baik untuk mengaplikasikannya ataupun secara konseptual dari kelima profil lulusan. Nah, kalau sebaran mata kuliahnya, sebaran mata kuliah, di sini kita ada menggunakan 144 SKS dari 8 semester. Nah, dari semester 1, dari semester 1, kalau yang di warna hijau ini, yaitu mata kuliah dari universitas, karena di sini kita ada beberapa mata kuliah yang wajib dari universitas, kemudian ada dari fakultas, dan ada dari program studi. Kalau nggak salah yang dari universitas, di sini ada 26 SKS yang bergaris hijau, kemudian kalau dari fakultas, itu ada 15 SKS, dan selebihnya itu dari prodi, prodi ini yang warna putih, jadi untuk semester 1 ini banyak yang mata kuliah dari universitas, untuk semester 1. Yang background-nya putih ini adalah mata kuliah wajib prodi, mata kuliah wajib prodi. Jadi, untuk prodi sendiri juga ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Jadi, tadi selebihnya 94 SKS itu SKS itu mata kuliah wajib program studi, dan selebihnya lagi 9 SKS itu ada mata kuliah pilihan. kita lihat satu persatu, ini dari semester 1, inilah mata kuliah yang disediakan, ada Pancasila, Bahasa Inggris, ini manajemen organisasi dari fakultas, dan setiap prodi wajib untuk mata kuliah ini. Kemudian, yang di prodi, mata kuliahnya adalah matematika diskret, kemudian prinsip-prinsip sistem formasi, algoritma dan pemrograman perstruktur, kemudian ada praktikum, pemrograman perstruktur, ini menggunakan Bahasa C++. Nah, kemudian di semester 2, di semester 2, di sini juga masih ada mata kuliah universitas, ada 8 SKS di sini, 8 SKS, kemudian 12 SKS mata kuliah prodi. Nah, di semester 3, juga masih ada mata kuliah universitas, ada 8 SKS, 12 SKS-nya prodi. Nah, kemudian di semester 4, ini kita didominasi sudah tidak ada lagi mata kuliah universitas, jadi mata kuliah di universitas itu kita buat dari semester 1 sampai semester 3. Selanjutnya, untuk semester 4, mata kuliah prodi, mata kuliah wajib prodi, kemudian technoprenership, ini sebenarnya kalau di mata kuliah fakultasnya kewirausahaan, itu wajib untuk semua prodi, tetapi di SI, kewirausahaan kita tambah dengan technoprenership. Nah, kemudian ini adalah mata kuliah di semester 4, ada pemrograman berorientasi objek, manajemen proyek, analisis dan perancangan sistem formasi, interaksi manusia dan komputer, IT governance, statistik bisnis, kemudian praktikum pemrograman berorientasi objek, praktikum manajemen proyek sistem formasi, praktikum analisis dan perancangan sistem formasi. Nah, selanjutnya di semester 5, di sini ada mata kuliah yang pilihan, mata kuliah pilihan pertama. Nah, di sini mata kuliah pilihan juga termasuk mata kuliah prodi ya, yang mata kuliah fakultas, di sini ada filsafat sains dan teknologi. Kemudian di sini ada manajemen perbankan, e-commerce, pemrograman berwasi web dasar, jaringan komunikasi data, pemrograman multimedia, dan praktikumnya. Kemudian di semester 6, di sini juga ada etika profesi, sistem cerdas, web lanjutan, mobile dasar, dan praktikumnya. Ada mata kuliah pilihan kedua, kemudian metodologi penelitian, KKN ini termasuk mata kuliah dari fakultas. Kemudian di semester 7, ada sistem pendukung keputusan, manajemen resiko dan inovasi, sistem formasi akutansi dan keuangan, pemrograman aplikasi mobile lanjutan, kemudian ada mata kuliah pilihan lagi. Seminar koposal dan pekerja praktek ini adalah mata kuliah di fakultas. Kemudian semester yang terakhir, di semester 8 ini hanya 8 SKS, pengelodatan sistem formasi, kemudian komunikasi bisnis dan keterampilan interpersonal. kemudian skripsi. Nah ini adalah sebaran mata kuliah di prodisi informasi UIN Sumatera Utara Medan dari semester 1 sampai semester 8. Ada pun mata kuliah pilihannya, mata kuliah pilihannya untuk di semester 5 ada dua mata kuliah pilihan, keamanan aset informasi, kemudian sistem formasi edukasi. Kemudian di semester 6 ada dua pilihan, sistem pendukung keputusan dan sistem informasi geografis. Kemudian ada semester 7, pengembangan perangkat lunak open source dan sistem informasi keuangan syariah. Nah jadi mata kuliah universitas tadi ada 26 SKS, mata kuliah fakultas 15 SKS, kemudian mata kuliah program studi 94 SKS yang wajib dan 9 SKS pilihan. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon ditanggapi Bapak Ibu, Ibu Nia Kumala Dewi. Saya kembalikan ke Pak Irwan sebagai moderator. Terima kasih. Pak Sam. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Luar biasa. Pak Sam Sudin dan Ibu Nia tadi sudah mempresentasikan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga sudah melihat share screennya tolong Pak. Jadi sudah melihat bagaimana kondisi keberadaan prodisi informasi Fakultas Sand dan Teknologi Iwin Sumatera Utara. Sehingga tentunya juga dengan perkembangan zaman perlu ada revisi-revisi. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu semua kritik, saran dan masukannya. Silakan Bapak Ibu boleh live. Silakan. Yang mau. Silakan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Pak Irwan, saya bisa Pak Irwan? Siapa? Pak Sam. Silakan. Silakan Pak Sam. Nah, ini mau berkenaan dengan apa namanya Kampus Merdeka. Nah, jadi kemarin saya ada juga ikut seminar, seminar webinar. Nah, di situ dikatakan di kurkulum kita ini bisa berbagi misalnya dengan prodi yang sama tetapi di universitas yang berbeda. misalnya. Nah, contoh, kalau di sistem informasi UIN, Semata Utara, ya mahasiswanya dibebaskan mengambil mata kuliah yang sama di universitas yang berbeda itu sekian persen. Nah, ini juga harus ada MOU antara antara universitas masing-masing. Contoh, di sini kan di program studi sistem informasi UIN Sarifidayatullah, Alhamdulillah agreditasi sudah aning. Ya, Ibu Kumala, ya. Ibu Ibu Nia, ya. Nah, jadi bisa enggak kira-kira mahasiswa program studi sistem informasi yang di Medan, di UIN Medan, UIN Sumatera Utara, itu belajar beberapa mata kuliah di program studi sistem informasi di UIN Sarifidayatullah misalnya. Apakah sudah ada regulasinya atau bagaimana? Mohon tanggapannya, Bu. Iya, Pak. Gimana nih, Pak Irwan? Boleh, Pak. Biar enggak lupa, boleh langsung. Iya, Pak Samsudin, kemarin juga pada saat akreditasi memang ada dimunculkan seperti itu juga, betul. Jadi, kita belajar lintas, ya. Lintas dan antar program studi dan antar pergulan tinggi. Cuma, masih agak bingung kami juga dalam menerapkannya, ya. Seperti apa. Karena itu memang harus ada MOU antar kedua lembaga. Jadi, harus ada kerjasama terlebih dahulu. Ini teknisnya seperti apa. Seperti itu. Kemudian juga, karena nanti untuk yang jadi teknis ke mana ya, jelimut ke AIS-nya, kemudian pelaporan ke PDDT-nya juga seperti itu. itu yang kita belum singkronkan dengan kebijakan dari arahan dari asesor juga. Kemarin memang sebut asesor juga mengumumkan seperti itu. Kemudian juga, kemarin juga asesor juga minta mata kuliahnya, ya. Kayak mata kuliahnya di SI itu ada mata kuliah pemrograman. Kenapa tidak pemrograman di sini, kita langsung ngambil yang dari TI, gitu. Kemudian ada mata kuliah yang Science Management. Science Management, misalnya ada core yang matematikanya. Itu kenapa tidak mengambil yang dari matematika. Jadi sudah diminta lintas program seperti itu. Cuma teknisnya kemarin kami masih bingung seperti itu. jadi masih yang pertama adalah untuk menentapkan mengajarnya itu karena setiap dosen ada kewajiban tadi. Kewajiban untuk mengajar sejumlah SKS itu yang di BKD masih ada seperti itu. Kemudian juga kita masih harus ada kebijakan lagi dari perguruan tinggi yang mengatur bagaimana kelanjutannya ini. Kalau untuk kita buat lintas program studi ataupun lintas perguruan tinggi. Baik untuk dosen mengajarnya maupun dengan mahasiswanya. Jadi seperti pertukaran. Kalau kemarin kita sempat yang pertukaran di situ sempat dengan universitas yang ada di Australia. Yang ada di Australia. Sempat di kurikulumnya itu ada konversinya segala macam. Jadi ekstra memang betul selain ada regulasi kebijakan dari antar perguruan tinggi kemudian untuk nilainya nilainya itu juga kita butuh perhatian khusus dari program studi dengan dosen PA dan Pusti Panda dalam hal ini nanti yang untuk laporan kedikinya seperti itu. Gimana Pak Sam? Ya jelasnya regulasinya belum jelas ya Bu ya? Ya. Memang sebenarnya memang bagus ya kalau misalnya nggak usah lah dulu kita antara lembaga yang berbeda misalnya universitas yang berbeda di dalam satu universitas pun di dalam prodinya yang berbeda gitu bisa juga misalnya kita belajar disini ada bahasa Indonesia gitu ya ada yang umum lah misalnya tadi mata kuliah universitas ya kenapa nggak diampu oleh prodi yang memang kompeten di bidang itu gitu ya ya cuma memang agak agak sulit ya Bu ya untuk menerapkannya jadi regulasinya belum jelas ya Bu ya ya kalau kalau yang kalau untuk dosennya mungkin sudah mulai ya bertahap kayak misalnya kita mata kuliah kayak mata kuliah yang rumpunnya keuin keuinan kayak bahasa Indonesia bahasa Arab kita memang ngambil dari fakultas depan ya dari yang dosen-dosen MKDU tapi kalau yang mahasiswanya yang mahasiswanya belajar di program studi matematik belajar ngambil mata kuliahnya itu di program studi TI misalnya untuk pemrogramannya nah itu yang yang masih membingungkan waktu itu sempat saya waktu di prodi sempat ada itu beberapa mahasiswa memang yang sudah menerapkan seperti itu nah itu cuma agak kacau balau pada saat kita input nilai di AIS-nya itu kita kacau balau di situ tapi kalau pada saat diimplementasikan itu kita pernah pernah seperti itu cuma ya ya teknisnya memang ekstra kalau yang untuk mahasiswanya gitu baru makanya baru implementasinya mungkin ya baru dosen mengajarnya aja yang kita di-share kemana-mana dosennya bisa mengajar ke program studi yang lainnya gitu dari program studi yang lain ke SI seperti itu kita duan Pak Sam Bu Nina ngajar di Medan dimungkinkan dengan virtual ya Pak Erwan oh iya Bu baik terima kasih Pak Erwan ya makasih Pak Sam silahkan Bapak Ibu yang lain bagaimana ada tanggapan masukkan komentar kami undang silahkan ini kawan-kawan banyak ini ada yang juga dari Makassar mana nih dari Makassar nih silahkan dari praktisi juga ada ada silahkan Bapak Ibu mungkin Pak Erwan saya mau tanya nih sama Kaprodi yang untuk di kurikulumnya yang untuk di kurikulumnya untuk di kompetensi dasarnya yang di kompetensi dasar itu yang poin pertama ya yang poin pertama itu memiliki kemampuan dasar ilmu keislaman serta mampu menerapkannya di masyarakat dan dalam menjalankan profesinya sebagai ahli hukum islam jadi apakah di SI-nya UIN Sumatera Utara itu dia selain menghasilkan sarjana sistem informasi dia apakah ahli dalam hukum islam juga ya Pak ini nih agak-agak rancu yang poin pertamanya silahkan Pak Sam gimana Pak Sam gimana nih ya baik terima kasih Bu Nia iya saya lihat dulu ya profesinya kompetensi dasar ya Bu iya di kompetensi dasar Pak ini tadi saya baca ada yang poin pertama sebagai ahli hukum islam sedangkan yang kedua dia menguasai general knowledge itu mendasari profesi sebagai ahli sistem informasi jadi nanti khawatirnya nanti dari aksesornya dia akan tanyakan apakah output dari program studinya itu menghasilkan dua profesi seperti itu gitu baik Bu terima kasih nah itu mungkin yang dapat yang di share sama Pak Irwan ya Bu iya betul oh iya iya itu kemarin apa Bu ada kesilapan itu Bu ya sebenarnya gak ada hukum islamnya tapi keislamannya gitu maksudnya oh iya had iya iya jadi waktu saya persentase tadi udah saya rubah sebenarnya waktu yang dipersentase tapi kalau yang Ibu buka yang dikasih sama Pak Irwan kemarin itu karena memang saya kasih sama Pak Irwan itu ya buru-buru, gitu. Aku nanti di sini nggak bisa di-slideshow-kan, jadi kasih sama Pak Irwan kemarin. Tapi sudah diperbaiki, Bu. Itu nggak ada hukumnya, tapi keislamannya. Ya, saya bingung. Ini outputnya dua atau kayak gimana, gitu. Nggak, Bu. Jadi dia apa namanya, keislamannya, gitu. Tidak ada hukumnya. Keislamannya, ya, Bapak. Oke. Artinya yang distingsinya kita dari program sedih yang ada di UIN, ya. Iya, iya, Bu. Karena kan ada pepatah yang bilang orang yang beriman, orang yang berilmu tanpa didasari dengan iman, maka akan tersesat, kan, gitu, kan, Bu. Iya. Nah, gitu juga dikebalikannya. Jika orang yang beriman, tidak berilmu, ya sama saja, kan, gitu, ya, Bu. Iya. Nah, jadi makanya di UIN ini, ya, kita tekankan keislamannya. Ya, mungkin sama juga sama yang di UIN sehari tidak yukum. Jadi, terima kasih, Bu, koreksinya, Bu. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, makasih, Bapak-Ibu. Silakan yang lain. Bapak-Ibu ada masukan. Nah, ini ada peserta kita banyak, ini, dari UIN Palembang juga banyak. ada UIN Riau, UIN Bandung. Ini dari pejabat-pejabat UIN Palembang juga ikut, nih. Bu Penny, ada masukan, Bu Penny? Penny, dari Palembang. Dari Palembang, ada. Atau Ibu Mel, boleh? Ayo, silakan, Bu Mel. Boleh, muncul. Karena Bu Mel, di sisi informasi sana juga udah lebih senior, kan? Sebelum masih yang end, dia udah ada, ya. Sama dengan Ibu Penny. Ah, silakan, Bu Mel. Kita mau tanya, Bu Nia. Iya, Bu. Untuk penerapan kompetensi sikap, kompetensi sosial di UIN Jakarta, itu bagaimana, ya? Kalau di kami kan masih pedagogiknya, eh, sorry, di kami masih kognitifnya yang masuk ke SIMAK-nya untuk evaluasi mahasiswa. Iya. Jadi, ada evaluasi tersendiri atau bagaimana untuk penilaian mahasiswanya, Bu? Nah, untuk penilaian ketiga aspeknya itu mahasiswa itu penilaiannya dari setiap mata kuliahnya, Bu. Jadi, dari RPS-nya tercermin, ya? gitu. Jadi, dari RPS-nya tercerminnya kayak misalnya mata kuliah algoritma pemrograman. Di algoritma pemrograman itu aspek kognitifnya mereka harus memahami konsep algoritmanya terlebih dahulu. Kemudian, afektifnya bagaimana dari dari pemrograman tersebut dimasukkan nilai-nilai keislamannya di dalam kurikulumnya. Jadi, nanti dia akan nyambung dengan mata kuliah etika profesi dengan studi Islam. Jadi, seorang muslim yang baik itu harus mencapainya apa saja. Kemudian, di psikomotoriknya dia bisa membuat create pemrograman. Bisa membuat logika algoritma dengan dia membuat create pemrogramannya dengan menggunakan bahasa tertentu. Nah, untuk afektifnya, afektifnya itu sikapnya itu kita yang untuk mencirikan nilai-nilai keislamannya, bagaimana si mahasiswa itu dia memiliki di setiap mata kuliah itu kita sisipkan etika seorang muslim di dalam berprofesi sebagai profesi IS. Seperti itu. Jadi, misalnya dia tidak di mata kuliahnya itu ada nilai-nilainya itu kita masukkan nanti yang bertanggungan si dosen masing-masing mata kuliah itu seperti diingatkan ya, diingatkan. Kemudian juga ada konsep keislamannya kalau misalnya untuk etikanya kita membuat program itu bisa membuat seperti apa saja. Nah, itu bagaimana program yang kita buat itu tidak merugikan orang lain. Misalnya, artinya merugikan orang lain itu kan apalagi dengan menggunakan teknologi IT kan kita ngebobol bank juga kan bisa gitu loh. Kita melakukan hacker 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 itu kan tanpa kita harus datang secara fisik artinya kalau tanpa datang secara fisik kan artinya antara apa yang kamu lakukan jadi kita bilangnya apa yang Anda lakukan itu walau hanya sebatas niat itu kalau Anda berpikiran setiap yang Anda lakukan itu dicatat oleh malaikat kanan kiri kita dan diketahui oleh Allah itu mereka kita tanamkan nilai-nilai seperti itu nilai keislaman seperti itu gitu sehingga mereka dalam bersikap bisa bisa tahu oh yang ini yang tidak boleh dilakukan dalam Islam seperti ini yang halalnya seperti apa sehingga ternyata memang kemarin itu karena kita masukkan di setiap kurikulumnya seperti itu dan setiap dosen kita mentargetkan tiga aspek tadi kognitif afektif dengan psikomotoriknya jadi dikuatkan nilai-nilai keislamannya sehingga mahasiswa itu sekarang berpikirannya mereka untuk yang anak-anak SI ini mereka banyak ke startup bagaimana mereka membuat startupnya itu adalah startup yang dia berbasis kepada syariah gitu kemudian juga bagaimana bisa membuat misalnya aplikasinya aplikasi kemarin untuk skripsi ya aplikasi yang dia aplikasi apa untuk lawangan kerja tapi lawangan kerjanya itu untuk bidang-bidang pekerjaan yang sesuai dengan syariat syariat Islam jadi mereka langsung mengarah ke situ itu target dari efektif tadi efektifnya nilai-nilai keislamannya gitu tapi secara penilaian kompetensi sikap kalau kompetensi sikap kita nilai dengan angka gitu ya pelaksanaan untuk penilaian khusus itu gak ada ya Bu ya cuman output apa yang akan dihasilkan mereka nantinya itu yang tergambar ya ya artinya itu sudah masuk secara kesatuan dengan mata kuliah jadi kita di hampir semuanya dosen itu menilainya itu tidak melihat menilai dari nilai yang ditulis oleh si mahasiswa tetapi bagaimana sikap perilaku mereka terhadap sesama mahasiswa maupun terhadap si apa terhadap dosen itu seperti apa nah itu masuk penilaian juga seperti itu kemarin ada standarnya jadi kita harus buat standarnya seperti itu ya makasih Mbak Ti kita ya gambarannya kalau untuk di di apa di pendidikan itu di pendidikan itu kan mereka menyaksikan instrumen tersendiri untuk nilai ya instrumennya harus ada betul-betul terima kasih banyak Bu ya ya sama-sama Bu Mel makasih Bu Mel Pak Asbi mau kasih tanggapan Pak Asbi kawan lama nih bos nih silahkan berbagi ilmu iya Bu silahkan Pak Asbi Pak Asbi jauh nih dari wilayah timur nih monggo Pak silahkan micnya gak dikerasin Pak kencengnya sikit micnya ah udah gitu Pak aman iya Pak monggo Pak ini sebenarnya tema ini sangat menarik sekali yang terkait kreditulian ini karena ini akan langsung bantu untuk kualitas output kita baik cara gelombagaan termasuk output mahasiswa leluhutan kita karena ke depannya saya lihat ini Pak Menteri ini lulusan kita itu kayaknya harus bisa dipasarkan gitu kasarnya ya harus bisa diterima di apa di di tempat kata-kata kata-kata di tempat kerja gitu nah jadi saya mungkin tidak ada sebetulnya tidak ada terlalu banyak yang bisa disampaikan mungkin saya mungkin minta tanpa Menteri itu saja sekarang ini kan sudah mengembangkan sekali itu yang namanya kampus merdeka itu kampus merdeka sekarang ada yang mengatakan ada juga yang teman-teman mengatakan kampus juga mau berkriasi jadi demikian juga tidak lagi diikat dengan aturan-aturan yang terlalu tepat malah ini juga saya pernah ikut dalam sebuah trainer yang terkait dengan akreditasi juga katanya tidak ada isu yang ingin sedikit mengurangi tentang asuran-asuran administrasi yang ada di kurang akreditasi itu saya kira ini bagaimana saya mungkin tanggapan minggu dengan komentar Ibu Narasimur yang terkait di adegan-adegan yang terbaru ini misalnya ada kampus musik kemudian yang kedua lagi misalnya ada yang sedikit mengurangi kurang akreditasi itu tidak terlalu menjadi kejutan kerjuan tinggi sehingga kesempatan berkeriat itu akan semakin luas bagi kerjuan tinggi untuk mengembangkan distinsinya masing-masing distinsinya dari masing-masing kerjuan lindungi saya kira itu saja mungkin yang bisa saya informasikan ya makasih Pak Asmi Pak Asmi ini dari WUIN Antasari Banjarmasin silakan Bu Nia mungkin ada yang bisa ditanggapi masukan terbaru apalagi Bu ini memang sudah masih segar orang tim akreditasi terus up to date dia silakan Bu mic-nya Bu masih di mode itu Bu ya jadi emang kalau untuk akreditasi ini emang apa ya persiapannya itu memang memang harus dari emang jadi akreditasi itu bukan hanya dikerjakan oleh program studi atau tim dosen tertentu tapi akreditasi itu harus sudah satu kesatuan dari level pimpinan sampai level stakeholder jadi memang kesehariannya program studi itu sudah yang mengerjakannya itu sudah tercermin menjalankan instrumen-instrumen yang ada di akreditasi kemudian kalau untuk dokumen-dokumennya dokumen-dokumennya mungkin kalau kemarin kita banyak dokumen-dokumennya itu yang dari soft file-soft file juga ya karena kan sudah kita sudah ada kalau yang untuk rekap dosen kan sudah ada BKD segala macam ya BKD remun dosen nah itu semua dokumentasi mengenai pengajaran dosen itu sudah terekam semua di BKD kemudian untuk pengajaran juga sudah terekam di AIS ya di AIS jadi kita langsung kita buka di situ dari AIS nya dari sistem BKD nya kemudian untuk questionnaire-c questionnaire juga questionnaire kita lakukan secara online jadi kita lakukan secara online itu kita ada di portal portalnya Prodi portalnya Prodi jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Prodi itu dari stadium general kemudian kemudian ya field trip sampai kegiatan dosen kegiatan mahasiswa itu semuanya portalnya Prodi SE sehingga pada saat akreditasi persiapan visitasi itu si asesor sudah langsung dia menerima naskah kita kalau kemarin kan kita SE sudah pakai apa yang akreditasi online dengan menggunakan apa itu kemarin standarnya pas saya akreditasi online pakai format-format Excel di isinya nah itu kemudian untuk lampiran-lampirannya mereka untuk asesornya sudah langsung ngecek di portalnya SE gitu yang AUN-QE juga sama mereka sudah langsung ngecek di portal SE makanya pada saat dinaskah dinaskah akreditasi naskah akreditasi BAN-PET maupun naskah akreditasi untuk AUN-QE itu ada pada saat setiap kegiatan misalnya kita bicara kurikulum nah itu kita dari kurikulum kita masukkan kita bicara misalnya untuk yang kebutuhan stakeholder need-nya nah itu kita masukkan link-nya need stakeholder need disini dia ada di mana nih dokumentasinya nah itu kita linkkan dengan yang ada di portalnya SE seperti itu jadi sangat sedikit sekali kita yang dokumen secara hardnya jadi semuanya itu terekam di website-nya Prodi gitu kemudian si asesor waktu itu asesor BAN-PET yang dari ITS ya sempat dari ITS dari ITB waktu komen tanya waduh ini untuk kegiatannya kok dalam satu tahun itu banyak benar mendatangkan pembicara-pembicara ya dari yang profesor-profesor pembicara-pembicara ini ngapain aja apakah betul gitu sampai dihitung dari mereka itu dia baca dari naskah kita kemudian pada saat dijemput di bandara itu udah komen sama yang ngejemputnya itu mereka udah komen nanya akhirnya dia ngecek juga pada saat di visitasi mereka ngecek dijumlahin itu oh benar-benar ini dokumentasinya itu ada semua gitu yang gak masalah karena memang jadi artinya setiap kegiatan kita posting di website itu yang untuk memudahkan strategi juga untuk memudahkan pada saat kita visitasi jadi kita tidak perlu lagi menyiapkan dokumen-dokumen yang lainnya gitu cuma sedikit kemain diminta dokumen yang lainnya cuma dokumen kurikulum juga diminta ya soft file aja gitu jadi mereka memang sudah melihat dari website websitenya Prodi SI semua kegiatan jadi kita kita upload di sana gitu jadi selain selain kebutuhan untuk akreditasi juga untuk kebutuhan marketing juga jadi kalau kata dulu itu profesor yang di FSTD bilang itu sebagai jendela jendelanya orang luar tahu program studi kita itu dari mana ya dari website tersebut gitu jadi seperti itu Pak Hasbi tips triknya gitu gitu mana Pak Hasbi Pak Hasbi ini bodak bos sekarang kapan-kapan ke Medan bos ini banyak ini jauh dari kawan-kawan kita nih bu jadi memang apalagi dengan dunia daring ini sebetulnya kita untuk misalnya jajaran PT Kin bisa kita ini berkolaborasi dengan mudah ini macam ini sekarang ini bisa kita Ibu Nila ini Ibu Nia jadi visiting lecture sekarang kapan kita buat jadol Ibu ngajarnya nanti daring aja nah itu kan mungkin juga bisa gak itu mengakomodi yang namanya kuliah apa itu ya merdeka itu ya kalau kita buat daring-daring gitu jadi mahasiswanya gak benar bisa gimana bu bisa bu bisa oh boleh nih kita berapa SKS nanti kita transfer kredit ya karena sangat kan menyenangkan nanti misalnya mata kuliah apa tadi sistem basis data oh kita ambil nanti di sana di Jakarta yang ngajarnya Ibu Nia wah kan keren memang sangat nanti waktunya kita jadol secara online sangat menyenangkan sebetulnya ya iya nah iya silakan Bapak Ibu ada lagi pertanyaan yang terakhir mungkin atau ada yang mau menambahkan karena ini memang waktu juga yang memisahkan kita memang enaknya sebetulnya seharian kita ngobrol di sini tapi karena kita di jatah waktu oleh panitia jadi begitulah lebih kurang nah dan Bapak Ibu jangan lupa di panitia kayaknya sepertinya sudah membuat itu di chat untuk mengisi daftar absensi kehadiran jadi peserta kita ini juga ada silakan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam silakan Ibu dari praktisi Ibu Arsia Dona silakan Bu terima kasih tadi saya sudah mendengarkan dari awal jadi tertarik sekali dengan yang disampaikan Ibu Narasumber Ibu Nia dan juga teman-teman sekalian Bu tadi ada sampaikan juga ya tertarik tadi tentang stakeholder mungkin boleh dibantu sekarang ini kan ada tadi saya dengar dikit kalau nggak salah bagaimana kita menyelaraskan kebutuhan dunia kerja dengan yang yang mahasiswa-mahasiswa yang kita didik sehingga sesuai dan selaras dengan butuhan dunia kerja tadi ada kalau nggak salah tadi lupa ya namanya dengan apa Bu kerjasamanya dengan Aisindo dengan Aisindo iya asosiasi dari ASI se-Indonesia yang untuk chapter Indonesia nya Aisindo Aisindo ya oke saya kirain tadi itu kayak asosiasi pengusaha-pengusaha gitu pengusaha-pengusaha karena kan ada juga kalau misalnya kira-kira ada nggak dengan asosiasi pengusaha-pengusaha atau kerjasama seperti itu di sana oh dari Aisindo kita memang untuk chapter Indonesia memang ada untuk praktisinya juga dari pengusaha-pengusahanya juga itu ada chapter Indonesia ini sempat dikumpulkan semua program studi sistem informasi seluruh Indonesia kemudian juga dengan stakeholder dengan stakeholder nya itu adalah praktisi pengusaha-pengusaha di bidang TIK nah itu nanti yang dari pengusaha-pengusaha di bidang TIK di sini mereka di dalam merumuskan untuk proyek IS itu di industri itu butuh skillnya seperti apa keahliannya yang bagaimana nah itu dirumuskan di situ detailnya detailnya ada di website ISindo ada di situ jadi kita sharing di situ nah itu pada kita menyusun kurikulum dapat dari masukan seperti itu jadi masukannya dari langsung dari praktisinya gitu nah mereka di wadahnya memang ada di ISindo untuk Tony ya sekarang Pak Abdul Ghafur dari ITS yang untuk IS Cipta Indonesia ini oke menarik sekali mungkin itu bisa diaplikasikan juga di Winsu nantinya karena itu juga menyebabkan dunianya AIS ya Association Information System oke itu aja kalau untuk perguruan tinggi ilmu komputernya kan kita wadahnya adalah Articom kasih Bu Dona nanti kalau dengan kampus merdeka mungkin bisa belajar juga anak-anak kita di perusahaan Ibu ini siap kan Bu Dona ya siap Pak karena dari yang namanya kurikulum kampus merdeka itu kita juga boleh katanya kan mengambil juga di perusahaan perusahaan jadi memang ya terbuka peluang lah memang betul-betul merdeka belajar itu ya kan cuma memang kalau kita di Uwin ini masih itulah mau beradaptasi gimana dengan Jakarta Bu udah menerapkan kampus merdeka itu kurikulumnya kalau yang untuk kampus merdeka ini kayaknya kita masih bisa ya ini tapi masih ya paling bertahap aja sih Pak kita untuk kampus merdeka ini ya salah satunya kan kita dipaksa dengan yang ini dengan PJJ seperti ini kemudian ada beberapa mata kuliah misalnya untuk mensupport dari mata kuliah tersebut mahasiswanya mengikuti seminar seminar yang mendukung dari tema-tema dari mata kuliah tersebut seperti itu konsepnya masih baru seperti itu aja ya makasih Bu tapi memang saya lihat di kampus-kampus yang lain seperti ITB IPB UGM saya beberapa ikut webinar mereka sudah sangat jelas itu menerapkan di kurikulumnya memang itulah kadang-kadang kita memang perlu apa juga banyak belajar ya tapi kita alhamdulillah ini di rumpun PT Kin ini kita semuanya bisa berkolaborasi nah ini Ibu Marlia ada bertanya Ibu Marlia sudah lihat itu ya mau ada Bu ya silahkan Bu ya ini terakhir enggak ada ada yang lain terakhir kali dari yang terakhir silahkan sebelum kita closing mungkin ada yang dari ini kawan-kawan kita di Perguruan Tinggi Swasta kok tidak ada ini komentar ataupun yang mau bertanya jadi kita kita juga menghadirkan di sini dari kawan-kawan kita di beberapa Perguruan Tinggi Swasta ada yang di Medan dan ada juga di luar kota Medan ada kemari ada dari Banjarbaru juga mana dia orangnya silahkan yang dari Banjarbaru ada yang mau disampaikan atau mau ditanya tidak ada atau ada yang dari yang lain kalau tidak ada semua gimana ini Pak Sam ya waktu juga yang memisahkan kita ini jadi memang untuk kurikulum ini segala masukan-masukan yang Bapak Ibu berikan ini memang sangat berarti buat kita apalagi ini memang di zaman yang seperti ini zaman sangat turbulensi ya kan kita tidak pernah memikirkan ada COVID-19 tiba-tiba ada COVID-19 jadi justrunya ada namanya kurikulum yang versi COVID-19 itu juga kemungkinan jadi kita hal-hal yang baru ini mungkin memang apalagi kita ya Pak ada apalagi kita orang IT ini kan sekarang ini memang sangat berperan di masa-masa COVID-19 ini mungkin ini memang perlu diadaptasi atau dirumuskan bagi orang-orang yang kita di dunia IT bagaimana sebelumnya membuat nanti kurikulum yang betul-betul beradaptasi dengan kondisi zaman nah dengan demikian maka kalau tidak ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya waktu juga sudah menunjukkan sudah mau ajan juhur kalau di Medan kalau di Jakarta sudah ajan juhur kayaknya ya dengan demikian saya dari moderator ya Muhammad Iwan Fardina Setion mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nia Kumala Dewi yang sudah jauh dari Jakarta ke Medan tetapi tidak sampai fisiknya mudah-mudah nanti setelah habis COVID-19 betul-betul datang kemari biar sama-sama kita makan durian di Medan kami juga saya mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu semua bila ada salah kata dan tidak pada tempatnya selanjutnya saya selaku moderator undur diri terima kasih untuk semuanya saya kembalikan kepada Ibu MC kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Ibu Nia Kumala Dewi dan Pak Muhammad Irwan Padli selanjutnya penutupan oleh Ibu Wakil Dekan 1 Bidang Akademi dan Kelembagaan Ibu Dr. Rina Filiasari MSI kepada Ibu Rina dipersilahkan dengan segala hormat terima kasih Terima kasih. Tidak terasa setelah dua jam lebih kurang kita bersama, akhirnya selesai juga acara workshop kita ini. Yang sebenarnya kalau untuk kurikulum rasanya sangat kurang waktunya kalau hanya dua jam. Apalagi workshop ya. Jadi ya mudah-mudahan ke depan bisa kita sambung lagi untuk lebih membuat lebih mutahir kurikulum-kurikulum kita di Prodi Sistem Formasi ini. Terima kasih. Sangat terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kami, Ibu Nia Kumala Dewi, SKOM MMSI, atas waktu, atas waktunya yang telah menjadi pemateri di acara kita ini. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Irwan Faddi Nasution, STMM-Mkom, yang telah menjadi moderator di acara kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Audiens, ada yang dari praktisi atau demisi, ada yang dari jauh-jauh. Tadi ada yang dari Jakarta, Surabaya, ada yang di Indonesia bagian timur, Pak Hasbi. Terima kasih banyak yang telah mengikuti acara kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu, di acara yang sama atau di acara yang berbeda. Banyak ilmu yang telah diberikan oleh pemateri kita, Ibu Nia Kumala Dewi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, mudah-mudahan berkah untuk kita semua, berkah juga untuk, terlebih berkah untuk pemateri ya narasumber. Sekali lagi terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kami ucapkan. Nanti setelah acara ini akan dikirimkan e-sertifikat di masing-masing email. Sekali lagi terima kasih, bila hitafiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kita akhiri workshop kurikulum kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Bapak Irwan, Pak Sam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak Irwan, semuanya. Terima kasih, Bu, semua. Sampai jumpa. Ya, makasih, Bu, Mnia. Terima kasih, Bu, Feni. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.